Kita ke sorotan lain Bupati Gerobogan, Jawa Tengah, dicegat oleh warga saat lakukan kunjungan ke Desa Pandan Harum. Warga meminta Bupati Gerobogan untuk segera memperbaiki jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki meski rusak parah. Warga langsung mencegat dan menyampaikan keluk kesah atas jalan rusak kepada Bupati Gerobogan, Sri Sumarni, yang tengah melakukan kunjungan di Desa Pandan Harum, Kejamatan Gabus, Gerobogan. Warga menyampaikan langsung kepada Bupati rusaknya jalan penghubung, Dusun Juron dan Dusun Dawum, yang tidak pernah diperbaiki pada dalam keadaan rusak parah. Jalan bahkan membahayakan warga saat musim hujan karena menjadi begitu licin. Bupati Gerobogan lantas berjanji akan memperbaiki jalan tahun 2025, nanti karena membutuhkan anggaran sampai belasan miliar rupiah. Agar segera dibangun untuk jalan dari Dusun Juron sampai Dusun Dawum, karena ini akses yang paling penting untuk wargaan Dawum sendiri dan wargaan Juron sendiri. Karena apa? Kita mengingat untuk masalah anak sekolah yang terutama. Kalau hujan sangat tidak layak, karena kebanyakan kan anak sekolah sekarang pakai medik. Kondisi jalan sudah tahu sendiri seperti itu, bahkan sangat licin. Saya mengimbul masyarakat sabar ya, harus sabar. Dan ini karena PUPR juga kemarin juga sudah meninjau di sini, dan ini supaya juga dilaksanakan tahun 2025. Dan dari dana apapun mungkin APBD juga bisa, dari provinsi juga bisa, mungkin dari APBN juga bisa mana yang kira-kira nanti yang lebih cepat, lebih baik.